Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Elendayom Family Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Sistem Mikroprosesor yang berada di Proditeni Helet Pembahasan hari ini yaitu yang berhubungan dengan Mikroprosesor Amcortex Nah, seperti apa ya Mikroprosesor Amcortex itu? Kita akan bahas ya guys ya Jangan lupa guys untuk tetap dukung channel kami Dengan cara subscribe dan ikutikan loncengnya guys Supaya channel kami semakin berkembang Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya Ini ada satu topik Mikroprosesor yang terbaru Arti terbaru itu artinya Mikroprosesor ini Menggunakan tipe Amcortex Jadi saya jelaskan dulu teorinya Nah, Mikrocontrollnya seperti apa ini nih? Bentuknya ya Jadi saya perlihatkan bentuknya Ini adalah bagian dari salah satu embed Ya, salah satu embed Mikrocontroller Yang sudah jadi Yang bisa nanti kita pakai Ya, sebagai salah satu Salah satu pilihan Ya Nah, ini foton Amcortex ini Nanti dalam pembahasannya Akan saya jelaskan minggu depan Tetapi teorinya akan saya jelaskan di Pertemuan kita hari ini Ya, Amcortex Apa saja Ya, yang kalau kita beli Biasanya ada kabel Ya, ada kabel Kemudian ada drivernya Ya, ada driver Dan juga pasti ada Modulnya Ya Nah, ini sebetulnya ya Nah, tulisannya disini Ada Nufoton Ya, nah disini ada LCD Ya, ada 7 segment Ada keypad Ya Kemudian di belakangnya ini Ada SIM card Jadi lengkap ya ini ya Amcortex ini Mikrocontrollernya dimana? Ini di tengah ini Ya Bagian tengah ini adalah Mikrocontrollernya Ini akan saya jelaskan Di pertemuan kita Yang akan datang Nah, untuk masuk kepada Pembahasan Nufoton Amcortex Maka kita wajib Untuk mengetahui Teorinya dulu Ya Nah Apa saja sih Pembahasan Atau jenis-jenis Yang Masuk dalam Mikroprosesor Amcortex ini Ya Nanti Secara genis besar Ya Akan Dijelaskan Jadi sebetulnya Persoalan-persoalan Embed Mikroprosesor itu Bisa kalian Cari Ya Apakah dari Youtube Apakah dari Twitter Atau tulisan-tulisan lain Ya Yang sifatnya tutorial Yang sifatnya presentasi Contoh-contoh program Ataupun berita-berita terbaru Tentang Embed Ya Jadi Embed Embed Mikrocontroller Sama halnya dengan Ardino Ya Ardino pun Embed Mikrocontroller Nah Amcortex Ya Pembagian arm Ya Mikroprosesor arm itu Pembahasannya itu Bisa Kita Bahas Misalnya ya Berdasarkan Pengenalannya Kemudian produk-produk Dasarnya apa saja Feature-nya apa saja Kemudian Jenis-jenis Prosesor secara Dengan keluarganya Apa saja Demikatornya Apa saja Kemudian Yang masuk dalam Prosesor Arsitekturnya Atau arm core-nya Ya Kemudian Pengembangan-pengembangan Untuk alat ini Untuk arm itu Bisa nanti Saya jelaskan Nah Yang pasti Bahwa Arm cortex ini Atau arm Ya Itu singkatan dari Advanced Risk Machine Advanced Risk Machine ini Risk-nya ini kan Sudah kita ketahui Sebagai Reduce Instruction Set Computing Ya Nah Pembahasan ini Sudah kita bahas Di pertemuan sebelumnya 90s Nah Arm ini Ya Dibangun berdasarkan Kerjasama Antara Corn dan Apple Ya Corn Apple Apple Dan VLSI Ya Between Corn Apple Jadi kalau kita lihat Ini sudah mulai Dikembangkan Arm ini Dari tahun 90 Atau 1990 Nah Dia merupakan Microcontroller Tipe Risk Ya 16 Atau 32 Bit Nah Apa saja sih Kemampuannya ini Disebabkan oleh Kemampuan yang High performance Ya Performancenya Tinggi Kemudian Harganya murah Low cost Kemudian Konsumsi Energinya Rendah Ya Power Efficient Jadi dia rendah Untuk Kemudian Dia punya peripheral Yang Cukup lumayan Untuk Digunakan Nah Kemudian Pengembangan Pengembangannya Bisa kita Pakai Untuk Berbagai macam Perluan Atau Percobaan Nah Kemudian Pengembangan Yang lain Ini Pengembangan Pengembangan Berdasarkan Ini Teknologi Atau Perusahaan Pengembangan Nah Yang Pasti Bahwa Tipe Arm Ini Ya Tipe Arm Ini Berbeda Ya Berbeda Seperti Yang Halnya Yang Sudah Kita Kenal Sebagai Misalnya Di Admel Sirus Logic NXP Misalnya Nah Pengembangan Itu Nanti kita Lihat Di mana Di Persoalan Persoalan Penggunaannya Di mana Amcotex Itu Atau Am Processor Am Itu Digunakan Ya Dalam Banyak Hal Sebetulnya Tanpa Kita Sadari Alat Alat Yang Nanti Saya Perlihatkan Ini Sebetulnya Sering Atau Pernah Kalian Lihat Ya Nah Ada Di mana Dia Biasanya Ada Di Processor Itu Ada Di Device Device Yang Berhubungan Dengan Robotik Kemudian Sifat Berhubungan Dengan Atomization Ya Atomasi Kemudian Untuk Juga Kepuluhan Elektronik Yang Lain Alatnya Misalnya Kalau Kalian Lihat Di Sini Adalah Apple Jadi HP 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 Merk Apple iPhone Itu Menggunakan Arm Arm Cortex Tipe Berapa Tipe 11 Arm 11 Kemudian Ada Lagi Smartphone Motorola Ini Kan Kalau Sekarang Kita Bandingkan Ini Sudah Ketinggalan Zaman Tapi Paling Tidak Kita Tahu Bahwa Arm Ini Sudah Digunakan Di Handphone Selain Itu Apalagi Arm 11 Ini Banyak Juga Dipakai Di Blackberry Jadi Pada Wajamannya Blackberry Berkembang Itu Pakai Prosesor Arm Arm 11 Nah Kemudian Ada Lagi Nokia Komunikator Tipe S90 Nah Basic Basic Atau Peralatan 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 Yang Sering Kalian Kenal Ini Lambang Lambang Vida Vida Graphic Car Samsung Processor Ada SD Micro Electronic Processor Ada Test Instrument Nah Itu Menggunakan Arm Sebagai Processor Yang Ada Di Dalam Produk Tersebut Nah Selain Selain Itu Biasa Juga Kita Gunakan Atau Kita Lihat Beberapa Peralatan Equipment Yang Berhubungan Dengan Misalnya Network Storage Misalnya Ada Xbox Nanti Kalau Kita Lihat Ada Penggunaan USB Itu Semua Menggunakan Arm Seperti GOM Konsol GP Sucu Ya Ini Arm 9 Kemudian HP Kalkulator Nah Ini Kalkulator Jadi Kalkulator Yang Merknya HP Tipe H49 Itu Pakai Arm M9 TDMI Ada Lagi iPod Pada Jaman Ini Terkenal iPod Orang Mengendengarkan Musik Dengan Menggunakan iPod Ini Tipenya Arm 70 DMI Ya TDMI Kemudian Gisbox Ini Untuk Multimedia Juga Low cost Ya Ini Tipenya Arm 7 Jadi Sama Ya Dengan Yang iPod Nah Selain Itu Ada Lego Nah Kalau Kalian Main Di Lab Digital Ya Zaman Saya Jadi Pak Lab Saya Memesan Salah Satu Ya Peralatan Lego Ini Lego Mainstrom Ya Lego Mainstrom Ini Robot Ini Bisa Dipakai Untuk Pembelajaran Cepat Ya Karena Sifat Pemogramannya Itu Menggunakan Blok Diagram Saja Ya Jadi Aplikasinya Itu Praktis Tidak Pakai Koding Tapi Tinggal Blok Diagram Kita Susun Misalnya Kita Mau Pakai Sensor LDR Mau Pakai Sensor Infrared Ya Mau Kemudian Ini Yang Tengah Ini Yang Kita Sebut Sebagai CPU Ya Jadi Pemograman Bisa Secara Manual Juga Bisa Menggunakan Aplikasi Ya Pakai Laptop Atau Pakai PC Nah Ini Kalau Namanya Lego Maka Motor Sudah Bisa Dihubungkan Dengan Jadi Robot Ini Bisa Kita Jadikan Robot Beroda Robot Berkaki Bisa Jadi Robot Land Follower Bisa Berubah Jadi Robot Animal Misalnya Binatang Binatang Berkaki Dan Lain Lain Macam Bisa Kita Manfaatkan Tergantung Ide kreatifnya Saja Nah Lego Mainstrom Ini Arm Seven Ya Nah Kemudian Ada Lagi Digunakan Untuk Konsol Pison Ya Ini Untuk Game Ya Untuk Game Ini Ini Sama Seperti Sebelumnya Arm Seven TDMI Ya Nah Selain Itu Kalau Kita Lihat Jadi Banyak Tadi Kan Sudah Diperlihatkan Beberapa Gambar Gambar Contoh Contoh Produk Yang Menggunakan Prosesor Arm Nah Ternyata Bahwa Kalau kita Lihat Dari Spesifikasinya Ya Arm Itu Masuk Dalam Kriteria Risk Reduce Instruction Set Computing Ya Computation Nah Kemudian Registernya Itu Cukup Cukup Banyak Ya Cukup Besar Jadi Antara R0 Sampai R16 Kemudian Load And Store Architecture Jadi Data Processing Is Only In Register Content Jadi Kemudian Sifatnya Ya Untuk Instruction Set Ini Uniform Dan Fix Kemudian Processornya Adalah 32bit Mempunyai Kecepatan Yang cukup Bagus Dan Konsumsi Energy Yang Yang Rendah Ya Kemudian Kelebihan Lain Adalah High Code Density Ya Dan Ada Speednya Antara 1MHz Sampai 1,25 GHz Speednya Nah Pemogramannya Sebetulnya Untuk Arm Ini Dia Support Untuk Java Ya Untuk Java DBX Direct Byte Code Execution Kemudian Persoalan Yang lainnya Ini Bisa Terlihat Ya Dia Support Untuk Trust Zone Kemudian Untuk Conditional Execution Ya Untuk Semuanya Bisa Digunakan Kemudian Shift Barrel Ya Adalah 32bit Ya Juga Memiliki Inbuilt Circuit Untuk Debugnya Debugnya Debuggingnya Nah Keluarganya Apa saja Prosesor Arm ini Ya Ada yang Masuk Kalau kalian Tadi sudah Lihat Sekilas Ada yang Masuk Dalam Kategori Arm 7 TDMI Ya Ini yang Tadi Paling Banyak Ya Kemudian Strong Arm Kemudian Arm 9 Arm 9 Arm 9 TDMI Arm 9 E Ya 9 E Kemudian Arm 10 E Kemudian Arm 11 Arm 11 Arm Cortex Nah Nanti ya Arm Cortex Ini ya Salah satu Contoh Yang Yang Tadi Saya Saya Sudah Perlihatkan Modulnya Ya Ini Modulnya Ya Ini Prosesornya Arm Cortex Nanti tipenya Kita lihat Sama-sama Di pembahasan Minggu depan Kemudian X-Cal Ya Nah Ada Nomenklatur Ya Jadi Simbol-simbol Atau singkatan-singkatan Yang biasa Digunakan Di Arm Ya Misalnya X Y Z T D M I E J F S Dan Lain-lain Ya Ini ada 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 Maksudnya Jadi X-series-nya Y Itu MMU Z CC-nya T Itu Thumb Bugger Dan Lain-lain Ya Nah Jadi Deskripsinya Itu Yang Tadi Sedikit Sudah Di Informasikan Ya Misalnya Kalau kita Pakai M Itu Multiplier Ya Pengali Ya Kemudian I Itu Embed E Itu Extendization Set J Itu Zappa Acceleration F Itu Vector Floating Point Ya Kemudian S Itu Sintesis Sintesable Nah Tipe-tipe Yang Yang Muncul Sebetulnya Itu Pasti Ada Pembeda Ya Antara Satu Dan Dayanya Ya Nah Ini Paling Tidak Paling Tidak Kita Bisa Mengetahui Tipe Pembedanya Disini Misalnya Dikinformasikan Arm 7 TDMI Ya Artinya Kalau kita Membaca Itu Berarti Dia Masuk Dalam Prosesor Keluarga Arm 7 Ya Jadi Kita Cara Membacanya Ya Kemudian T Itu Adalah Time Instruction Set D Adalah Debug Debug Unit Ya M Itu Berarti MMU Ya Kemudian I Di belakang Adalah Trash Circuit Is Inside The Core Jadi Embed Trash Jadi Artinya Dia Dalam Satu Kesatuan Nah Kemudian Ada Lagi Tipe Yang Lain Misalnya Arm 7 46 AS Artinya Di belakang 946 Atau 9X Ini Adalah Core Ya A Itu Yang belakang Adalah Exchange Instruction Set For DPSP Ya DSP Kemudian S Belakangnya Ada Sinstable Sintensis Stable Nah Kalau kita Pakai Grafiknya Ya Disini Ada Diagramnya Perubahan Atau Pengembangannya Dari Perbedaan Secara Klasik Perbedaan Secara Embed Ya Untuk Cortex Procession Processornya Kemudian Untuk Aplikasinya Kalau kita Lihat Ada Warnanya Ada yang Warna Biru Hijau Dan Kuning Nah Kelompok Kelompoknya Itu Yang Paling Banyak Kalau kita Berbicara Klasik Klasik Masuk Dalam Kategori Am 7 Sampai Am 9 Dan Am 11 Jadi Ada 3 7 9 Dan 11 Ya Ini Yang Warna Biru Itu Masuk Dalam Kategori Am Klasik Nah Kemudian Ada yang Embed Ya Embed Itu Artinya Sudah Sudah Di Prosesornya Itu Tergabung Dengan Bagian Bagian Lain Ya Apakah Disitu Ada Bagian Display Keypad Dan Lain Lain Ya Masuknya Dimana Dia Masuk Dalam Kelompoknya Yaitu Yang Masuk Dalam Embed Cortex Prosesion Cortex Ya Amcortex Karena Sama Sama Gue Ada yang Aplikasi Yang Tadi Di Atas Itu M0 M1 M3 Dan R4 Itu Dalam Bagian Embed Embedded Ya Embedded Prosesor Kemudian Kalau Yang Kuning Ini Adalah Cortex A5 Ya Cortex A8 Dan Cortex A9 Ini Artinya Amcortex Yang Digunakan Untuk Aplikasi Ya Cortex Prosesornya Nah Kalau kita Berbicara Grafik Semakin Ke Atas Itu Berarti Performan Dan Fungsionalnya Semakin Banyak Dan Semakin Baik Semakin Baik Semakin Fungsinya Semakin Banyak Ya Secara Fungsionalnya Performanya Semakin Baik Semakin Ke Atas Ya Nah Kalau Berdasarkan Kemampuan Kapabilitasnya Ya Kapabilitasnya Semakin Kekanan Kemampuan Atau Kemampuan Kapabilitasnya Semakin Besar Ya Berarti Kalau Dibandingkan Performanya Dibandingkan Am 7 9 Am 11 Ya Pasti Lebih Bagus Dengan Am 11 Ya Berarti Disini Kalau Kita Lihat Am 11 Dengan Cortex R4 Ini Kemampuan Performanya Fungsionalnya Sama Setara Ya Nah Tetapi Kalau Kita Berbicara Kapabilitasnya Ya Lihat Disini Bahwa Semakin Kekanan Semakin Banyak Ininya Kemampuannya Ya Nah Berarti Semakin Atas Yang Cortex A9 Itu Semakin Tinggi Ya Tentu Saja Perkembangan Am Cortex Atau Am Processor Ini Dari Tahun Ketahun Pun Pasti Berubah Ya Dengan Terjadinya Perubahan Waktu Pasti Terdapat Diperoleh Pengembangan Pengembangan Prosesor Yang Baru Oke Ya Nah Kemudian Secara Klasik Tadi Kalau Kita Berbicara Klasik Tadi Ya Disini Yang Tadi Masuk Adalah Am 7 9 11 Ya Kemudian Untuk Yang Embed Embedit Cortex Processor Ya Ini Yang Masuk Tadi M0 M1 M3 R4 Ini Embedit Ya Embedit Nah Untuk Arsitekturnya Ya Am Processor Itu Ada Yang Tipenya Ini Am Core V1 V2 V3 V3 Ini Seperti Absolute Ya Ini Pasti Absolute Pasti Ya Nah Fiturnya Apa Fiturnya Adalah 23 Bit Instruction Yang Satunya 32 Bit Result Ya Terus Adalah 32 Bit Instruction Nah Disampingnya Ada Yang 32 No Multiply Or Co Processor Ya Ini Edit Co Processor Ya Kemudian Yang Untuk Versi 4 Versi 4T Ya Disini Ada Keterangannya Nah Kemudian Berkembang Ya Dan Digunakan Untuk Berbagai Macam Keperluan Ya Tadi Ada Juga Yang M V Ini Tipe V6M Ya Kemudian V7 Nah Ini V7 Ini Prosesor Nya Itu Nanti Terbagi Menjadi Tipe A Ya Yang A Ada Yang R Ada Yang M Ya Kalau Yang A Ini Adalah MMU Ya Optional Jadi support Untuk Neon Kemudian R Ini Real Time Profile Ya Jadi Dia memiliki Kemampuan Memory Protection Unit Ya Untuk MPU Kemudian Cortex M Ya Nah Kemudian Berdasarkan Arsitekturnya Tadi Sudah Terlihat Sebetulnya Cuma Ini Pembahasannya Lebih Detil Jadi Ada Klasik Application Embedded Nah Tipe Yang Masuk Dalam Arm Versi 4T Itu Adalah Ini Ya Secure Core 100 Dan Arm 7 TDMI Ya Yang Masuk Dalam Kategori Arm Versi 5 Ya Itu Adalah 926 926 926 946 Nah Ini Masuk Itu Nah Kemudian Kalau Yang Arm Versi 6 Nah Ini Arm 11 Ya Kemudian 7 176 11 36 Ya 11 56 Ini Masuk Versi 6 Ya Kemudian Yang Versi 7 AR Ini Cortex Ya Cortex A Dari 5 8 9 Dan R 4 Ya Ini Masuk Dalam Keluarga Atau Kelompoknya Sebasan Arsitektur Nah Kemudian Kalau Untuk Yang Embedded Ada Dua Ya Untuk Versi 7 M Dan Versi 6 M Yang Versi 7 Sebelah Kiri Dan Versi 6 Sebelah Kanan Yang Masuk Dalam Cortex M M 0 Ya Untuk Versi 6 M Nah Pengembangannya Untuk ARM ini Bahwa Dia Bisa digunakan Untuk Embedded System Artinya Gitu Ya Kemudian Support Untuk RTOS Seperti Linux QNX Vanworks Vanworks V Airtask Dan Lain Lain Kemudian Konsumsinya Tadi sudah dijelaskan Low Konsumsinya Jadi memang Kalau kita pakai Prosesor Kita mau Yang Prosesornya Itu Tidak Menggunakan Energi Lebih Daya Lebih Banyak Jadi Hemat Ya Nah Kemudian Kemampuannya Tinggi Nah Itu Sangat Disukai Ya Ini Kelebihan Kelebihan Lain Ya Dalam Penjualan Mereka Kemudian Untuk Priority Tools Tools Ini Ya Kemampuan Windriver Walkbank Mungkin Nanti Itu Ya Ada Di Aplikasi Minggu Depan Untuk Nufotom Anchor Text Yang Tipe Yang Tadi Saya Tunjukkan Itu Nanti Saya Jelaskan Detil Semoga Itu Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan Kalian Untuk Mengambil Tugas Akhir Juga Yang Biasa Dikenal Mahasiswa Adalah Selain Pakai Yang Sistem Minimum Ad Mega Misalnya Adalah Menggunakan Embed Arduino Misalnya Apakah Yang Uno Yang Nano Yang Mega Macam Macam Namanya Tipenya Bergantung Fungsi Juga Atau Yang Pakai Raspberry Raspberry Pun Sama Perkembangannya Versinya Dari Waktu Kewaktu Ada Tipe Terbaru Nah Maka Pada Waktu Kita Menggunakan Salah Satu Tools Dari Prosesor Nah Yang Paling Baik Adalah Memahami Minimal Salah Satu Kerja Karena Karena Itu Saya Jadikan Tugas Untuk Kalian Menggunakan Arduino Uno Yang Secara Cost Jauh Lebih Murah Kalau Yang Ini Harganya Cukup Cukup Mahal Jutaan Tapi Waktu Saya Beli Sekitar 2 Juta Hampir 3 Juta Tapi Sekarang Jauh Drop Sudah 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 Cukup Lama Berkembang Peralatan Elektronik Itu Begitu Di Awal Pertemuan Di Awal Dikenalkan Itu High Cost Tapi Lama Lama Dia Drop Karena Muncul Versi Baru Nah Ini Yang Tadi Saya Perlihatkan Ini Salah Satunya Dari Tipe Yang Sebetulnya Banyak Kalau Kita Berbicara Nufoton Sendiri Itu Tipunya Banyak Sekali Ini Ada Tipunya LB Berapa Nanti Saya Informasikan Jadi Kalau Kalian Buka Ata Googling Yang Berhubungan Dengan Nufoton Saja Itu Tipunya Banyak Sama Juga Dengan Arduino Jadi Setara Kalau Kita Sebut Arduino Kita Sebut Raspberry Kita Sebut Nufoton Itu Sebetulnya Embed Melku Prosesor Yang Di Dalamnya Ada Prosesor Misalnya Arduino Uno Itu Atmega 328 Kalau Kita Berbicara Nufoton Itu Amcortex Dalamnya Ada Mikroprosesor Ya Nah Ini Untuk Untuk Apa Untuk Penjelasan Penjelasan Yang berhubungan Dengan Amcortex Ya Tentu Saja Secara Umum Ya Untuk Materi-materi Mikroprosesor Ini Sesuatu Yang Biasanya Sudah Sudah Dikenal Oleh Kita Ya Nah Sama Halnya Untuk Arduino Ada IDE Ya Amn Sama Ada IDE Ya Jadi Arduino IDE Ini Amn IDE Ya Jadi Dia Punya IDE Punya Compile Punya Debugger Punya Simulator Nah Ini Bisa Berhubungan Hardware Ya Bisa Berhubungan Dengan Development Pengembangannya Ya Jadi Ini Kalau Kita Mau Cari Link Link Open Sourcenya Ini kan Sifatnya Open Source Software Ini Open Source Jadi Kalian Bisa Download Free Ya Untuk Ngambil Compilernya Simulator Ya Ini Tinggal Tinggal Itu Aja Ya Tetapi Kalau Kita Beli Beli Arduino Beliin Photon Itu Kita Dapat Lengkap Ya Biasanya Ada Ada Kabelnya Ada Drivernya Drivernya Di dalamnya Pasti Sudah Ada Banyak Software Pendukung Ya Ada Contoh 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 Sebetulnya Ya Contoh Contoh Sederhana Yang Menjadi Kita Bisa Belajar Sendiri Sebetulnya Ya Nah Untuk Tools Untuk Property Ya Itu Ada Walkbank Ya Ini ada Linknya Sebetulnya Kalau kita Klik Pasti Masuk Ke Bagiannya Ya Untuk Kel Ya Bagian Kel Sources Ya Jadi Ini Bagian-bagian Terakhir Ya Bagian-bagian Terakhir Yang Mendukung Pembelajaran Dengan Menggunakan Processor ARM Ya Jadi Disini Bisa Dipakai Untuk Linux Linux Ecos Cocox Ya Ini 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 Sebetulnya Ini Apa Aplikasi-aplikasi Yang nanti dipakai Untuk Pembahasan Nufoton Jadi Saya harapkan Kalian hadir Pada waktu Pertemuan Pembahasan ini Sehingga Paling tidak Walaupun tugasnya Kita pakai Arduino Ya Tapi saya Kenalkan ini Secara Agak Detil juga Ya Karena saya Tidak bisa Paksakan Kalian Menggunakan Nufoton Karena Harganya Jauh lebih Lebih Costnya Lebih Tinggi Tapi kalau Untuk tugas Hayal Memungkinkan Kalau untuk Tugas Tugas Matah Kuliah Saya kira Kita cari Yang Lebih Hemat Biaya Tapi Tetap Bisa Dikerjakan Dengan Cepat Ya Dan ini Ya Aplikasi-aplikasi Yang digunakan Nah Tentu saja Pada waktu Kita belajar ARM Ya Banyak Tutorial Yang bisa Juga Kita Cari Linknya Ya Apakah Yang Mau Kita Pelajari Adalah Tools Eclipse Ya ARM Ini ada Link-linknya Pun bisa Bisa Dipakai Oleh kita Ya Ini cuma Link Nah Itu yang Berhubungan Dengan Persoalan ARM Ya Nah Bagaimana guys Pembahasan Mikroprocessor ARM Cortex Yang masuk Dalam Kelompok Mikroprocessor Itu Berikut Dengan Contoh-contohnya Yang sudah Kita bahas Tadi Nah Yang suka Dengan Konten kami Silahkan Like Comment Dan Share Kesehatan Bila kalian Dan jangan lupa Untuk Subscribe Dan bunyi Klonceng Supaya Channel kami Tetap Berkembang Saya tutup Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Dengan Konten kami Yang lain Terima kasih Sub indo by broth3rmax